Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberikan tutorial cara membuat macam-macam tusuk dasar dalam merajut pertama kita buat simpel awalan terlebih dahulu caranya kaitkan benang pada hak pen seperti ini lalu kaitkan kembali tarik melalui lubang sudah jadi simpel awalan sudah jadi ada pun cara kedua kita tidak membutuhkan hak pen kita buat simpel pada umumnya seperti ini simpel awalan sudah jadi pertama kita akan buat tusuk rantai atau CH dalam pola biasanya digambar seperti ini caranya kaitkan benang pada hak pen lalu tarik melalui lubang kita ulangi kaitkan benang pada hak pen dan tarik melalui lubang satu, dua, tiga tiga tusuk rantai atau CH kedua kita akan membuat tusuk tunggal atau SC dalam pola biasa digambar seperti silang caranya kita buat terlebih dahulu CH satu kali satu setelah itu setelah itu masukkan hak pen pada lubang CH kedua satu, dua selanjutnya kaitkan hak pen kaitkan benang pada hak pen lalu tarik kaitkan lagi tarik kita ulangi masukkan hak pen pada lubang CH selanjutnya kaitkan pada hak pen tarik kaitkan benang pada hak pen tarik kita ulangi lagi tiga tusuk SC ketiga tusuk setengah ganda atau HDC dalam pola digambar seperti huruf T caranya kita buat CH sebanyak tiga kali dahulu satu dua tiga selanjutnya kaitkan benang pada hak pen masukkan hak pen pada CH keempat satu, dua, tiga, empat lalu kaitkan benang pada hak pen tarik melewati lubang disini ada tiga benang yang terkait pada hak pen selanjutnya kita kaitkan benang lalu tarik melewati tiga benang di hak pen tadi kita ulangi kaitkan benang pada hak pen masukkan pada CH selanjutnya nah kaitkan lagi tarik kaitkan lalu tarik melewati tiga benang di hak pen tadi tiga tiga tusuk HDC sudah jadi tiga tusuk HDC tiga tusuk HDC keempat keempat tusuk ganda atau DC dalam pola biasa digambar seperti ini caranya hampir sama dengan HDC kita buat CH sebanyak tiga kali dahulu satu dua tiga lalu lalu kaitkan benang masukkan CH pada masukkan hak pen pada CH keempat kaitkan benang tarik melewati CH keempat tadi ada tiga benang di hak pen ini yang terkait pada hak pen ini selanjutnya kita kaitkan benang tarik cukup melewati dua benang ini nah lalu kita tarik lagi kita ulangi ya lalu nah ah eh tiga lalu nah lalu 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 3 tusuk DC sudah jadi selanjutnya tusuk triple crochet biasanya disingkat TRC dalam pola digambar seperti ini cara ya kita buat CH sebanyak 4 kali terlebih dahulu 1 2 3 4 lalu kaitkan benang sebanyak 2 kali 1 2 masukkan hakpen pada CH kelima 1,2,3,4,5 ini kaitkan benang tarik melewati CH kelima tadi ada 4 benang yang terkait pada hakpen maka selanjutnya kita tarik benang melewati 2 benang terlebih dahulu selanjutnya selanjutnya 2 benang lagi terakhir kita ulangi kaitkan benang pada hakpen sebanyak 2 kali lalu masukkan pada lubang selanjutnya kaitkan benang tarik terakhir 2 4 5 3 5 6 9 10 11 3 tusuk triple kaget atau TRC sudah jadi 2 7 7 8 9 10 12 13 14 15 15 Terima kasih.